Intro Kebahagiaan itu lahir saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan ini unik ya seperti kesempurnaan tadi kesempurnaan itu muncul saat kita menerima ketidaksempurnaan bahagia juga begitu begitu kita tidak mengejar-ngejar kebahagiaan saat itu juga kita bahagia berarti apa? kita tidak mengejar lagi kita menikmati saja apa yang kita nikmati apa yang kita punya sekarang berarti kebijaksaan atau kebahagiaan itu justru ketika tidak dicari dia datang dalam hidup kita tapi ketika kita kejar-kejar kita cari-cari menunjukkan justru kita tidak bahagia jadi bahagia itu tidak usah menunggu besok tidak usah diberi parameter macam-macam ketika kita beri ukuran macam-macam justru nanti sebenarnya menunjukkan kita belum atau tidak bahagia orang yang merasa tidak bahagia padahal seharusnya dia sudah bahagia dengan situasi hidupnya saat ini ya bisa dikatakan dia ini tidak bersyukur hari ini mungkin kita banyak sekali kesulitan-kesulitan karena bencana karena macam-macam maka kita punya mimpi-mimpi wah seandainya bencana ini selesai aku akan bahagia seandainya banjir ini surut aku akan bahagia jadi masih nunggu besok nanti banjirnya surut kita punya target lagi wah ini kalau ada yang bantu bersih-bersih rumah setelah banjir ini wah aku lebih bahagia lagi nanti begitu bersih-bersih selesai nanti ada meco kursinya yang rusak perabotannya rusak wah ini seandainya punya uang untuk beli perabotan yang baru aku akan bahagia perabotannya ada nanti keinginannya nambah lagi terus kalian mengejar kebahagiaan tidak sempat bersyukur tidak sempat menikmati hidup kebahagiaan dan menikmati hidup itu bisa sejak sekarang kita rasakan sejak sekarang kita nikmati di level kita masing-masing jadi mungkin ada teman-teman sebagian sekarang yang di tenda-tenda di pengungsian ada sangat banyak kesulitan saya tahu tapi bukan berarti itu alasan untuk kita tidak bahagia banyak sudut-sudut banyak titik-titik yang bisa kita syukuri misalnya sedikit-sedikit mendapat bantuan mungkin bukan besarnya bantuan tapi nilai kepeduliannya Alhamdulillah masih ada saudara-saudaraku yang peduli padaku saya kira kemarin aku ini orang yang tidak penting ternyata banyak juga yang bantu seluruh Indonesia bantuan mengalir ini hal-hal yang perlu disyukuri kemarin sama tetangga aku itu tidak saling kenal tidak saling sapa jarang sekali bertemu sekarang di pengungsian bisa kita bareng-bareng saling bertukar rasa saling menjalin keakrapan dan lain sebagainya jadi yo meskipun tetap berjuang untuk memperbaiki situasi tapi bukan alasan untuk tidak bahagia karena kebahagiaan itu terjadi saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan kemudian prinsip yin yang juga ada prinsip untuk menghindari rasa sakit banyak orang yang merasakan sakit yo saya ilustrasikan sebentar saja karena waktunya mau habis misalnya karena kita salah pola hidup kita selama ini akhirnya kolesterol kita naik akhirnya kita tidak makan makanan-makanan yang mengandung kolesterol nah ini kan siksaan rasa sakit tapi kita lakukan justru untuk menghindari rasa sakit yang lain yang lebih besar yang lebih fatal untuk menghindari terpaan virus corona kita membatasi hidup di dalam rumah ini kan menyakitkan tidak bisa keluar-keluar tapi dengan itu kita terhindar dari sakit yang lebih fatal nah terus prinsip semoga itu sudah bisa ditangkap jadi untuk menghindari rasa sakit banyak yang merasakan sakit vaksin itu yo menyakitkan sebenarnya wong disuntik apalagi bagi yang tidak berani suntik itu mengerikan tapi yo harus mau sakit biar terhindar dari rasa sakit yang lebih besar nyapu di rumah itu kan sakit capek tapi dengan kita rajin nyapu-nyapu bersih-bersih di rumah penyakit yang lebih besar lebih fatal bisa terhindar ini yin dan yang jadi untuk menghindari sakit justru melalui jalan merasakan sakit nah terakhir ini saya ambil terakhir saja ya nanti beberapa quotes kita skip kapan-kapan kalau ada waktu kita lanjutkan lagi semakin kita mengontrol orang dengan ketat semakin situasinya akan kacau jadi semakin banyak aturan ada logika semakin akan banyak pelanggaran terhadap aturan semakin banyak kontrol semakin akan banyak yang lepas kontrol situasinya akan semakin kacau orang itu lebih mudah kalau ditata dengan membangkitkan kesadarannya dibandingkan dengan dipaksa melalui aturan-aturan tapi kadang-kadang memang di level ketidaksadaran perlu aturan dan pemaksaan tapi kadang-kadang terlalu banyak aturan terlalu ketat dengan aturan semakin besar potensi kekacauan yang terjadi ini juga prinsip yinyang baik teman-teman saya kira waktunya ya saya masih ada sebenarnya misalnya kalau kita sambungkan yinyang ini dengan kebijaksanaan kebijaksanaan nusantara jawa misalnya yang saya pahami kita punya misalnya sukih tanpa boncol dikdoyo tanpa aji ngeluruk tanpa bolo menang tanpa ngasorake ini kan prinsip hitam dan putih menang dan kalah itu dua hal yang bertentangan tapi bagaimana kita bisa menang tapi tanpa ngasorake menang tapi tidak dengan cara menaklukkan sakti tapi tanpa aji aji suge tapi tanpa bondo ini kan prinsip yinyang sebenarnya atau orang jawa yang bilang wani ngalah itu kuluhur wakasane orang yang mengalah itu justru dia akan yang naik dan mulia ini prinsip yang perlu dijelaskan panjang lebar atau prinsipnya sunan kalijoko ngeli ananging orakeli jadi ikut arus tapi tidak hanyut ini bagi saya tetap semacam yinyang atau yang populer sekali ngunu ya ngunu ning ojo ngunu dalam khasana jawa juga berhubungan dengan ngunu tapi jangan begitu dan lain sebagainya masih banyak minggu depan coba kita gali yang khasana khasana jawa tapi tidak lewat yinyang kita gali lewat falsafah cokro manggilingan baik terakhir sangat akhir sebagaimana kemarin the law of attraction saya cuplikan sedikit ayat yang mungkin relevan juga hadis untuk yang yinyang ini mungkin teman-teman bisa misalnya surat yasin ayat 36 yang menciptakan berpasang pasangan segala sesuatu ini seperti prinsip yinyang tadi silahkan dikejar nanti tafsirnya surat yasin ayat 36 atau surat al-baqoroh ayat 216 mungkin engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu dan mungkin engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu ini menarik kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip falsafah hikmahnya yinyang tadi atau surat al-kosos ayat 77 dan carilah yang diberikan oleh Allah padamu yaitu rumah akhirat tapi juga jangan lupakan nasib di dunia ini juga dunia akhirat kalau khadis disitu saya contohkan khadis riwayat ad-dirmiwi dari Abu Uroiro ahbib habib baka haunam asa ayakuna bagi doka yaumam wabib bagi doka yaumam asa ayakuna habib baka yaumam cintailah kesayanganmu sewajarnya saja siapa tahu suatu ketika dia akan menjadi yang engkau benci demikian juga bencilah yang engkau benci sewajarnya saja siapa tahu pada saatnya akan jadi yang engkau cintai ini juga menarik menurut saya kalau diurekan dengan prinsip prinsip yin yang silahkan yang teman-teman misalnya ingin membahas pola-pola berpikir yin yang ini dari perspektif islam selamat